BPS saat ini mulai menggunakan Big Data sebagai salah satu sumber untuk mendukung ofisial statistik. Berbagai proyek Big Data sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Berikut, kajian Big Data yang sudah dilakukan oleh BPS per Januari 2021. Yang pertama, Big Data Harga. Tidak hanya untuk pendataan dan dokumentasi, pengumpulan data ekonomi digital juga ditujukan untuk mengantisipasi shifting dari kondisi perekonomian Indonesia. Selain itu, perbedaan karakteristik konsumsi konvensional dan digital juga merupakan salah satu pemanfaatan data kedepannya. BPS melakukan pembangunan web scraper dalam memperoleh data marketplace harian. Dengan melihat pergerakan nilai konsumsi dengan pendekatan nilai penjualan data marketplace serta nilai konsumsi BPS, maka akan didapatkan gambaran IHK. Pengumpulan data dilakukan dengan crawling pada e-commerce yang ada di Indonesia. Ada pun alat yang digunakan adalah bahasa pemprograman Python dengan package selenium. Data ini dapat juga digunakan untuk mengkonfrontasi data rilis BPS pada statistik harga. Yang kedua, kajian big data e-commerce. E-commerce dapat diterjemahkan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media internet. Dengan analisis big data, perubahan perilaku konsumen dan transaksi perdagangan e-commerce dapat ditangkap. Data e-commerce yang digunakan pada kajian ini sementara terbatas pada kegiatan e-commerce yang dilakukan pada marketplace. Data marketplace yang dikaji masih belum mencakup keseluruhan marketplace di Indonesia dan dikumpulkan menggunakan metode web scrapping dengan mengunjungi situs marketplace tersebut. Analisis yang dilakukan masih bersifat IDE, Exploratory Data Analysis, sehingga masih belum bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi e-commerce di Indonesia secara umum. Yang ketiga, big data laporan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, IDX. Bursa Efek Indonesia, BEI, atau Indonesia Stock Exchange, IDX, merupakan pihak yang mewadai transaksi jual beli saham atau efek di Indonesia agar berjalan teratur, wajar, dan efisien. BEI-IDX merupakan hasil merger antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kita dapat memperoleh informasi terkini terkait kegiatan perdagangan efek, transaksi saham, harga saham, dan fluktuasi yang terjadi di pasar modal Indonesia melalui BEI-IDX. Sumber data berasal dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan tercatat di IDX, baik secara tribulanan maupun tahunan mulai dari tahun 2017 sampai 2020 atau yang terkini. Data yang dikumpulkan, yang pertama adalah informasi umum perusahaan, lalu laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perusahaan ekuitas, laporan arus kas, profil perusahaan, dan data anak perusahaan. Dengan ketersediaan big data yang besar dan lengkap dari Bursa Efek Indonesia, IDX, hal ini menjadi peluang besar untuk penyediaan data ofisial statistik di BPS. Yang keempat, big data akomodasi. Big data bisa digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pengumpulan data statistik perhotelan. Data perhotelan ini bisa diambil dari berbagai situs daring, jasa pemasaran akomodasi. Situs tersebut memiliki data yang beragam seperti jumlah kamar yang tersedia, harga sewa, berbagai fasilitas yang tersedia, serta informasi lainnya. Selain itu, situs ini tidak hanya memasarkan akomodasi bertipe hotel, tapi juga akomodasi lainnya seperti ghost house, apartemen, villa, resort, dan lain sebagainya. Data dikumpulkan menggunakan metode web scraping. Pengumpulan data dimulai pada bulan Januari 2020 setiap hari dan masih berlangsung hingga saat ini. Dari big data ini, kita bisa melakukan analisis keterkaitan antara tipe akomodasi. Kita juga dapat mengetahui pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih tipe akomodasi selama pandemi. Yang kelima, kajian big data ketenaga kerjaan. BPS telah mengembangkan pemanfaatan big data yang bersumber dari situs penyedia iklan lowongan kerja di Indonesia untuk mengamati perkembangan jumlah iklan lowongan kerja setiap bulan. Informasi dari situs penyedia iklan lowongan kerja tersebut dapat digunakan untuk mengamati perkembangan permintaan tenaga kerja setiap bulan pada suatu daerah maupun sektor tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara web scraping pada situs penyedia informasi lowongan kerja menggunakan tools Python dengan package Scrappy. Pengambilan data dilakukan secara mingguan sejak bulan September 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini. Big data dari situs penyedia iklan lowongan kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung statistik ketenaga kerjaan di BPS, terutama melihat adanya dampak dari fenomena tertentu seperti COVID-19. Yang keenam, analisis sentimen dampak COVID-19 di Indonesia. Berbagai aspek terkait COVID-19 di Indonesia memperoleh banyak perhatian dan diperbincangkan oleh banyak orang baik dari masyarakat dalam maupun luar negeri di berbagai kanal jejaring sosial. Tak lupu dari Twitter, opini dan pembicaraan masyarakat tentang COVID-19 di Indonesia pun rame diperbincangkan di media sosial. Oleh karena itu, BPS mencoba memotret sentimen opini tentang COVID-19 di Indonesia dalam berbagai aspek, khususnya dari akun pengguna jejaring Twitter luar negeri. Data diperoleh dari Twitter pada periode April 2020 dengan kata query Indonesian Coronavirus. Dari akun pengguna luar negeri berbahasa Inggris. Proses pengambilan data berasal dari tweets Twitter dengan melakukan crawling text. Proses crawling dilakukan menggunakan API, Application Programming Interface Twitter. Yang ketujuh, Big Data Periklanan Mobil. Big Data akan melihat bagaimana fluktuasi bisnis penjualan otomotif di tengah pandemi dan bagaimana hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai pendukung data yang dihasilkan oleh BPS. Analisis dilakukan terhadap data portal penjualan mobil dan motor online. Dimulai dengan mendeskripsikan data, cara memperolehnya, dan bagaimana mempersiapkannya untuk analisis. Pembaharuan data dilakukan setiap hari. Data yang digunakan didapatkan dari hasil scrapping dengan memanfaatkan package scrappy pada platform Python di salah satu portal penjualan online kedaraan bermotor. Hasil scrapping ini kemudian disimpan dalam format CSV untuk selanjutnya dilakukan preprocessing dan visualisasi. Penawaran kendaraan bermotor cukup berfluktuasi di era pandemi seiring dengan naik turunnya harga, terutama untuk kendaraan dengan kondisi pukas. Hasil validasi menunjukkan data situs online penjualan kendaraan bermotor terbukti sejalan dengan data penjualan ritel gaikindo maupun hasil tren pencarian dengan Google. Yang kedelapan, big data periklanan rumah. Kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan big data yang diperoleh dari situs pemasaran dan penjualan properti, berupa data properti yang diiklankan setiap harinya. Proses scrapping dilakukan sejak Januari 2020 hingga sekarang. Kajian ini melihat fenomena bisnis properti sebelum dan selama pandemi. Periode data yang digunakan adalah mulai dari Januari 2020 sampai September 2020. Data yang diperoleh dari situs pemasaran dan penjualan online properti dalam kajian ini juga telah melewati proses validasi, di mana hasil perbandingan menunjukkan pola yang sejalan antara data hasil web scrapping dan data Google Trend. Yang kesembilan, big data mobilitas penduduk. Pada kajian ini akan dibahas pola pergerakan masyarakat Indonesia di masa pandemi dengan memanfaatkan indeks mobilitas yang disediakan oleh Google. Dalam kajian ini juga dibahas pemanfaatan data mobilitas untuk mendukung analisis data PDRB di level provinsi. Dengan mengetahui perilaku mobilitas penduduk di berbagai wilayah di Indonesia, diharapkan pemerintah bisa mengalokasikan program-programnya sesuai dengan kebutuhan di masa adaptasi kebiasaan baru. Kajian ini menggunakan kumpulan data mobilitas global yang bersumber dari Google dan diupdate secara berkala dalam COVID-19 Community Mobility Reports. Kumpulan data yang berisi informasi pergerakan ini tergabung dalam bentuk indeks mobilitas Google. Indeks ini menggambarkan persentase perubahan jumlah kunjungan ke atau durasi waktu yang dihabiskan di berbagai kategori tempat secara relatif dibandingkan dengan hari-hari normal atau baseline days. Pemanfaatan big data dalam hal ini memudahkan dalam memetakan potensi dan kondisi wilayah baik dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 maupun untuk memulihkan situasi ekonomi pasca pandemi. Yang terakhir, Big Data Air Quality Index, AKI. Data lingkungan memiliki peran penting dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pengorganisasian dan pengumpulan data akan sangat mudah dan efisien karena tidak akan memerlukan jumlah satelit yang banyak dengan berfokus satu satelit utama, NASA. Data AKI beberapa kota dan wilayah di Indonesia diperoleh dari www.airvisual.com Informasi seperti AKI, suhu, kelembapan, dan lain-lain diperoleh 8 kali sehari dari API antarmuka pemrograman aplikasi. Modul Python Request dan Beautiful Soap digunakan untuk merender dan mengurangi HTML dalam mengumpulkan semua lokasi yang ditentukan. Data AKI dapat digunakan sebagai proksi untuk data sosial ekonomi. Data AKI selain sebagai indikator kerusakan lingkungan juga dapat menjadi indikator dalam memantau pertumbuhan hijau di Indonesia. Itu tadi adalah 10 big data yang telah dilakukan di BPS. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!